Welcome back to channel Sun of Iron Mungkin dari kalian ada yang bertanya Kenapa ya mungkin bicep gue gak gede-gede Atau mungkin bicep gue ketinggalan Atau mungkin kenapa back gue Ketinggalan atau chest gue itu gak gede-gede Dibanding bagian tubuh yang lain Nah disini gue akan kasih tau Alasan ke kalian kenapa ada bagian Dari body part kalian itu yang ketinggalan Dibanding dari body part yang lainnya Hal pertama yang mempengaruhi faktor tersebut adalah genetik Kita sama-sama tau kalau genetik itu Merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia body building Genetik bisa berupa tinggi badan Panjang tangan Struktur tulang Panjang kaki Bentuk muka Dan struktur otot Long insertion atau short insertion Itu semua ditentukan oleh genetik Dan ada orang beberapa yang mungkin bicepnya lebih gede Genetiknya daripada yang lain Seperti Arnold Schwarzenegger Atau mungkin backnya yang gila banget Seperti mungkin Dorian Yates Atau mungkin yang lagnya bagus banget genetiknya Nah itu semua Genetik yang gak bisa kita ubah Karena itu merupakan keturunan dari orang tua kita Dan disini kita akan skip aja Karena genetik itu Gak bisa kita ubah Dan kita gak akan bahas sesuatu yang gak bisa kita ubah Dan kita gak boleh menjadikan genetik itu sebagai suatu alasan Jadi intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin Untuk memperbaiki atau memperbagus bagian tubuh kita yang kita rasa kurang Hal kedua yang mempengaruhi kenapa bagian tubuh kalian itu ada yang kurang adalah Muscle and mind connection Nah disini gue akan memberikan satu contoh misalnya otot bicep Nah coba misalnya kalian lakukan seperti ini Ketika kalian lakukan seperti ini Apakah kalian merasa ada discomfort Atau merasaan tidak nyaman saat kalian melakukan ini Atau kalian mungkin merasakan sesuatu yang mengganjal disini Kalau misalnya kalian tidak merasa apa-apa Atau biasa-biasa aja Coba kalian melakukan dengan diputar seperti ini Diputar keluar Kalau masih belum merasa juga Coba kalian lakukan dengan seperti ini Kalau kalian belum merasa juga Tidak merasakan sesuatu squeezing atau perasaan mengganjal Berarti kalian ada yang salah dengan muscle and mind connection kalian Di bicep kalian Dan mungkin di bagian tubuh kalian yang lainnya Dan disini gue akan memberitahukan suatu cara atau tips Supaya kalian bisa merangsang muscle and mind connection kalian Dan disini gue akan memberikan contoh Untuk latihan bicep Untuk merangsang muscle and mind connectionnya Yang kalian butuhkan adalah Kalau untuk latihan bicep Merangsang muscle and mind connectionnya adalah Sebuah dumbbell Enggak harus terlalu berat Cukup sekitar 2,5 kilo atau mungkin 5 kilo Kalian bisa cari dumbbell yang enteng Lalu kalian melakukan flex Di top of movement Seperti ini Lalu kalian bisa menurunkan Sedikit saja Lalu kalian rasakan squeezing Rasakan squeezing Di bicep kalian Kira-kira sampai sedikit saja Kalian bisa lakukan ini 45 detik Nah Dengan hal itu Kalian bisa merangsang muscle and mind connection kalian Lalu bisa juga kalian melakukan dengan tangan yang satu lagi Lakukan 45 detik Atau mungkin kalian bisa melakukannya juga dengan bagian tubuh yang lain Misalnya kalian merasa ada yang kurang Di back kalian Kalian bisa mungkin melakukan pull down Lalu kalian Dari squeezing Sedikit saja Kalian squeeze-squeeze seperti ini sampai 45 detik Untuk merangsang muscle and mind connection kalian Untuk merangsang bagaimana Rasanya mereka akan ter-squeeze dengan beban yang enteng Supaya kalian bisa dapatkan Antara mind and muscle connection Lalu mungkin kalian juga ada merasa kurang di tricep Kalian juga bisa melakukan tricep push down Dengan cable mungkin misalnya dengan enteng-enteng saja Kalian bisa melakukan dari punca gerakan sedikit Kalian merangsang bagaimana otak kalian atau mind kalian itu bisa nyambung ke otot kalian Dan jujur aja gue sangat sering melakukan itu Sebelum masuk ke set pertama dalam gerakan apapun Misalnya gerakan biceps Sebelum masuk set pertama gue melakukan sebanyak 2 set kali 45 detik Lalu sebelum main back gue juga sering melakukan pull down seperti itu Untuk merangsang mind and muscle connection kalian Jadi tanpa korelasi penyambungan antara otak dan otot kalian Itu kalian mau melakukan gerakan apapun itu akan percuma Jadi kalian harus bisa menyambungkan otak dan otot kalian Dan kalian harus bisa benar-benar merasakan otot kalian yang bekerja Dan merasakan squeezing di otot kalian Jadi percuma aja kalian misalnya melihat suatu latihan bicep yang spesial Dari Instagram atau dari Youtube Kalian bisa ngikutin semua atlet latihan bicep seperti apa Tapi kalau kalian pikiran dan otot kalian gak nyambung Kalian gak merasakan squeezing di otot yang kalian latih Itu mau latihan apapun akan percuma aja Sia-sia kalian gak akan kena, gak akan dapet Dan disitulah kenapa alasan ada bagian body part kalian yang kurang Nah jadi saran gue adalah kalian masterin dulu Atau kalian kuasai dulu muscle and mind connection Lalu kalian bisa melakukan latihan apa aja Kalian bisa nyontoh latihan siapa aja Gue yamin latihan tersebut akan menjadi efektif buat kalian Dan juga kalian bisa menambah gains atau memperbaiki body part kalian yang kurang Karena mungkin itu salah satu penyebabnya Selain genetik adalah kalian belum bisa merasakan muscle and mind connection di tubuh kalian tersebut Oh iya guys kalau misalnya kalian ada yang masih kebingungan tentang bagaimana cara program latihan yang pas untuk kalian Disini gue menawarkan program atau coaching Yang untuk muscle building dan fat loss program Di dalam program gue, gue akan memberikan latihan berdasarkan teori Dan bukan hanya teori tapi sudah gue aplikasikan sendiri ke badan gue dan berhasil Dan dalam latihan tersebut gue akan memberikan secara detail dari set, reps, jenis latihan, frekuensinya, istirahat antar set Dan juga disana tersedia meal plan, harian, customized untuk kalian Yang bahkan akan gue hitungkan jenis makanan dan gram makanan yang akan kalian makan perharinya Jadi kalian tinggal ikuti dan terima beres aja Untuk program latihan yang bagus untuk diri kalian yang akan gue customize berdasarkan jenis dan level fitness kalian guys Kalau kalian berminat kalian bisa menunjukkan web gue di sonofironfitness.com Dan disana juga ada artikel-artikel yang mungkin bisa berguna buat kalian Yang belum gue upload temanya di vlog gue ini Alright guys, sekian video dari gue Semoga bisa bermanfaat buat kalian And see you in the next video Peace